Intro Pada tutorial hari ini, saya akan menunjukkan beberapa fisik hand embroidery stitches Jadi biasanya hand embroidery stitches itu digunakan ketika membuat motif seperti bunga, daun, dan motif-motif lainnya Jadi ini adalah beberapa dasar yang sering digunakan Yang pertama adalah running stitch Running stitch itu seperti jahit menyulang biasa Jadi kita masuk, keluar, masuk dengan jarak yang sama Yang paling umum itu adalah running stitch seperti ini Ini yang pertama Jadi yang kedua adalah back stitch Jadi back stitch itu mirip dengan running stitch Tetapi kita balik lagi ke bawah Ini tidak ada gapnya Kita masuk seperti ini Kita keluar Masuk lagi di titik keluaran barusan Dengan gap yang sama Dan direpit terus prosesnya Terima kasih telah menonton Setelah itu kita lanjut lagi yang ketiga Yang ketiga itu adalah threaded back stitch Ini threaded back stitch itu untuk step awal ini adalah penggambungan dari tiga warna, tiga benang kain Dan untuk step awalnya itu seperti running stitch Jadi ada gapnya Ini keluar masuk, keluar masuk dengan gap yang sama Dan yang pertama saya memakai Kalian bisa memakai warna lain atau warna yang sama Tapi saya memakai warna yang layu Supaya bisa kelihatan prosesnya itu step by stepnya itu seperti apa Setelah itu untuk benang kedua Mulai dari titik awal yang sama Setelah itu tinggal masuk melintang Masuk sini Keluar di benang kedua Untuk benang yang ketiga Saya memakai warna ini juga sama Dimulai dari titik awal ini Setelah itu akan saya lintangkan pada benang yang kedua Saya lintang begini Saya akan masuk pada benang yang kedua Yang warna kedua ini Dan seterusnya Dan seterusnya sampai habis Dan saya akhiri dengan titik yang sama Dan saya akhiri dengan titik yang sama Sekarang kita akan lanjut ke stand stitch Saya akan mulai dari titik sini Saya terserah sih Kalian mau mulai dari kiri atau kanan Dari kiri atau kanan Tergantung nyamannya Arah kalian itu dimana Saya akan mulai dari titik sini Ini caranya itu Kita kasih kiri lebih besar Habis itu kita Habis itu saya akan keluar dari Di antara pertengahan titik Pertengahan jarak itu Setelah itu Saya akan membutuhkan titik yang sama Dan keluar dari Dari benang terakhir Seperti ini Dan ulangi terus prosesnya Kira 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 Seperti ini Kira 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 Seperti ini Seperti stand stitch Tapi dia dikombinasikan Dengan satu benang lagi Jadi depannya ada dua benang Jadi untuk prosesnya itu Kita mulai lagi Seperti setelah yang awal tadi Kita masuk Dan paksa kanan keluar dari titik tengah Lalu Kanan keluar dari titik tengah Dan terus dan proses ini diulang terus untuk step kedua ini adalah kita mulai dari tengah ini kita mulai dari tengah terus kita masuk diulang terus prosesnya yang diambil itu cuma benangnya jangan terambil kayu dasar yang di bawah ini adalah wich stem stitch nextnya adalah split stitch jadi split stitch itu dia mirip dengan stem stitch jadi masukkan benang-benangnya kita ikat ke warna itu di tengah benangnya jadi harus di antara benangnya ketika kita keluar itu harus di antara benangnya dan diulangi terus saja prosesnya selamat menikmati jadi ini adalah split stitch next motifnya itu adalah coaching coaching jadi coaching itu kita keluar sama nilai dari awal ini jadi dia ini sebenarnya kayak penguncian penguncian benang panjang atau benang yang lebih tebal supaya memberikan motif untuk benang panjangnya ini saya buat dua kali ya jangan sampai ketarik jangan sampai ketarik setelah itu saya tinggal kunci ini akan seperti ini tidak terkunci gitu setelah itu saya akan ke titik yang ini jadi hasilnya tidak terkunci gitu dan diulangi terus saja prosesnya jadi next adalah french knot french knot itu dia mirip dengan simple dengan simple mati kita jadi satu, dua, tiga habis itu pada titik yang sama setelah itu 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 selanjutnya adalah practice stitch jadi practice stitch itu mirip dengan obras tapi dengan menjahit tangan, jadi kita mulai dari bagian bawah sini dulu terus kita keluar terus kita masuk dari sini, keluar dari samping tapi titiknya ini harus sejajar yang lagi di bawah ini kita puluh puluh sepertinya selamat menikmati 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 ini dia kayak memang menyamping melintang begitu terus kita sambung terus ketemunya di titiknya terus diulangi aja prosesnya soalnya mirip sih cuma bandanya ini yang melintang ke samping selamat menikmati